Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad doa dan harapan saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan diampuni segala dosa-dosanya dikabulkan segala doa dan hajatnya serta dilampangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidur adalah salah satu cara manusia untuk melepas rasa lelahnya dari kesibukan rutinitas oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karuniannya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya Quran Surah Al-Qasas ayat 73 dari kutipan ayat tersebut Allah sudah memfasilitasi kita semua yang pertama adalah Allah menciptakan malam yaitu agar manusia bisa beristirahat bisa tidur di malam hari dari lelahnya dan letihnya aktivitas di siang hari tentunya dan Allah juga menciptakan siang agar manusia bisa mencari karuniannya dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menjemput rezekinya namun sahabatku yang dirahmati oleh Allah meskipun tidur adalah salah satu cara untuk beristirahat tetapi tidak boleh tidur pada waktu yaitu pada lima waktu ini karena tidur di lima waktu ini sangat dibenci Allah dan Rasulullah salallahu alaihi wasalam namun alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai selesai agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang lengkap supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan yang pertama adalah dilarang tidur setelah sholat asar hingga menjelang maghrib tidur setelah sholat asar disebut aila yang berasal dari kata illat yang memiliki makna penyakit tidur setelah sholat asar dinamakan demikian karena tidur dalam rentan waktu tersebut dapat menyebabkan berupa efek buruk pada kesehatan misalnya dapat memicu stres bahkan menyebabkan seseorang menjadi bingung atau bahkan gila nabi kita telah bersabda diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anha barang siapa yang tidur setelah sholat asar dan kehilangan akalnya maka janganlah dia mencelak atau menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri lalu yang kedua adalah dilarang tidur setelah sholat subuh tidur setelah sholat subuh atau yang disebut haylullah yang berarti tidur yang menghalangi atau mencegah orang dari keberkahan hidup dan rezeki yang berkah nabi juga selalu mendoakan umatnya agar memperoleh keberkahan di waktu pagi namun tentu saja doa dari nabi ini tidak akan diperoleh oleh orang yang menghabiskan paginya dengan tidur beliau berdoa Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Madari Jus Salihin Ibnu Qayyim menyatakan salah satu hal yang sangat dibenci oleh orang-orang sholat adalah tidur setelah sholat subuh waktu tersebut ketika matahari terbit memiliki nilai yang sangat berharga pagi hari adalah awal dari hari dan menjadi kunci kesuksesannya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah juga menjelaskan bahwa tidur setelah sholat subuh dapat membahayakan tubuh karena dapat melemahkan dan merusaknya larangan yang ketiga adalah tidur sebelum sholat isya tidur sebelum melaksanakan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah Abu Barzah R.A. melaporkan bahwa nabi membenci tidur sebelum sholat isya dan menghabiskan waktu dengan percakapan dunia setelahnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim meskipun sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat isya hanya pada bulan Ramadan namun mayoritas hadis-hadis nabi melarang tidur sebelum sholat isya lalu yang keempat adalah tidur setelah makan dalam agama Islam ternyata terdapat larangan tidur setelah makan yang memiliki dampak buruk yang sebaiknya dihindari oleh umat muslim hal ini disebutkan dalam kitab azkar karya Imam Nawawi yang mencantumkan sebuah hadis terkait larangan tidur setelah makan bab dalam kitab azkar ini membahas mengenai etika dan doa terkait makan dan minum serta berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA isteri Rasulullah SAW dijelaskan tentang tindakan yang sebaiknya dilakukan setelah makan Rasulullah SAW bersabda lemburkan makanan kalian dengan zikir kepada Allah SWT dan sholat dan janganlah kalian tidur setelah makan akibatnya membuat hati kalian jadi keras dari Ibnu Sini lalu yang kelima adalah tidur seharian penuh tidur memang merupakan cara yang efektif untuk mengembalikan energi yang hilang setelah beraktifitas seharian namun penting bagi kita untuk tidur dengan secukupnya tidur yang berlebihan atau tidur sepanjang hari penuh sebaiknya dihindari dalam Islam tidur secara berkelanjutan sepanjang hari sangat dilarang karena dapat membuat seseorang lalai terhadap kewajibannya hal ini dapat mengakibatkan pengabayan terhadap pekerjaan belajar bahkan meninggalkan ibadah menurut ajaran Islam tidur yang berlebihan termasuk dalam kategori makro tidur yang berlebihan dapat menyebabkan hati menjadi mati mendorong timbulnya sifat malas dan bahkan dapat mengganggu kesehatan tubuh seseorang sahabatku yang dirahmati oleh Allah demikianlah lima larangan waktu tidur yang dilarang dalam agama Islam bahkan Allah dan Rasulnya melarang semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut amin amin ya rabbal alamin terima kasih sudah menonton hingga selesai hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati